Terima kasih Saya Adam, bu, pengantar jenazah, dan ini sista adik saya Alhamdulillah, kalian sudah datang Maaf, bu, rencananya jenazah akan dikubur di mana? Sista Sista, mau ngapain? Sista 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 Kamu gak apa-apa kan? Maaf ya, ibu. Sis, kenapa Sista? Kiasatnya emas. Kiasatnya nangis. Astagfirullahaladzim. Sista, kamu kurang ngomongin benar. Jena sih, gak apa-apa kok. Benar, mas. Tadi, tadi dia nangis. Maaf, ibu. Kalau boleh tahu, kain kafannya kenapa warna merah? Bisa kita bicara sebentar, nanti. Lagipulah, ibu hanya melaksanakan wasiat terakhir dari Farah. Ibu, ibu ingin para bahagia. Agar dia bisa bahagia di alam kubur sana, nang. Maaf, ibu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan putri ibu melakukan hal nekat seperti itu, bu? Semua itu karena cinta. Farah sudah mencintai orang yang salah. Sebentar lagi, jenazahnya akan segera disolatkan. Kalau kalian berkenan, kalian bisa ikut menyolatkannya. Selamat pagi! Aduh, panas banget sih hari ini. Aduh, coba terbaru, Jin. Aduh, jalannya pakai main HP sih. Nablak orangnya jadinya. Ih, eh, tante akan deh belanjaannya, tentu gak ada yang rusak, iya, coba bantuin. Tante, Putri, iya, Putri apa? Eh, apa kabar juga kamu? Kamu mau kemana? Ini abis ngajar les tante, baru mau pulang. Oh, sekarang kamu ngajar les, hebat kamu ya. Enggak, tante, biasa aja kok. Tante, belanjaannya kayaknya berat ya? Ini Putri bantuin ya. Ih, gak usah, ngapain sih ngerepotin kamu, gak apa-apa ini bisa tantenya. Gak apa-apa tante, kan putri sekalian main ke rumah, boleh kan? Mau main ke rumah? Ya boleh aja, tante malah seneng kalau kamu mau main ke rumah. Yaudah nih, gak ngerepotin kan? Berat loh. Gak apa-apa, yuk, jalan terlalu. Sejak awal pun, ibu tidak pernah merestui lelaki itu. Tapi, Farah sudah dibutakan oleh cintanya. Saya dan sista turut berduka cita ya, ibu. Kita berdoa, supaya Allah sebenar wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya Farah. Amin, nak. Amin. Terima kasih, ya. Terima kasih banyak. Bapak dan ibu kamu gimana kabarnya, Put? Alhamdulillah, baik tante. Oh, alhamdulillah. Udah lama juga kayaknya ya kita gak ketemu. Iya, ten. Sekitar dua tahun lah. Tante gak berubah ya. Makin kesini malah makin cantik. Ih, bisa aja kamu, ah. Putri serius, tante. Tante makin cantik. Apa sih rahasianya, tante? Ih, apaan sih? Bikin tante malu aja sih. Eh, eh, eh. Aduh. Eh, Pak Rati. Ketemu lagi. Bang Bopak. Pasti ini udah sebuah perjalanan takdir ya, Pak Rati ya. Jangan-jangan kita sudah... Apa sih maksudnya? Jadi ngelindur, eh. Gimana ya? A'a, anterin sampai ke rumah. Bang Bopak, makasih ya. Gak usah repot-repot. Ini udah ada putri yang mau anterin saya pulang. Permisi ya, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Putri hati-hatiin ya. Jagain mama ya. Emang wanita itu jinek-jinek melatih. Merpati. Awas sih kamu ya. Terima kasih telah menonton. NAMARA! 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 Tolong! 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 Mas, masa mas gak denger sih? Kamu salah denger kali? Demi Allah mas, ini tuh tangisannya sama kayak yang aku denger di rumahnya Bu Eli. Tangisannya Farah. Sista, gak baik ya. Kamu bawa-bawa nama Allah sunu wa ta'allah. Untuk hal-hal yang gak penting. Mas, aku sungguh-sungguh mas, aku denger tangisannya Farah. Gak ada suara apa-apa kok. Udah, lebih baik kita pulang. Udah, yuk. Mas! Udah.